anatomis fisiologi sistem reproduksi wanita politikas kemengkes matara halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman disini saya akan membahas sistem reproduksi pada wanita nah teman-teman kita harus tahu dulu ya apa sih itu organ reproduksi pada wanita disini saya akan menjelaskan organ reproduksi pada wanita yaitu sistem biologis yang terdiri dari organ atau jaringan digunakan untuk reproduksi atau berkembang biatnya pada perempuan dan organ ini banyak jumlah yang sangat berbeda-beda nah teman-teman sistem organ reproduksi pada wanita ini dibagi menjadi dua yang pertama yaitu ada genetelia eksternal yang kedua genetelia internal nah disini saya akan menjelaskan satu persatu dari dua bagian dari sistem organ pada wanita yang pertama yaitu genetelia eksternal nah kita harus tahu dulu ya gambar dari genetelia eksternal ini nah disini saya menunjukkan gambar dari genetelia eksternal nah dari genetelia eksternal ini banyak sekali bagian-bagian yang ada di organ reproduksi pada wanita khususnya eksternal nah disini ada namanya mom spubis yaitu mom spubis ini yang tumbuh bulu-bulu halus pada organ genetelia pada wanita yang selanjutnya yaitu ada uretra uretra ini yaitu untuk keluarnya kencing atau organ reproduksi untuk perkemihan yang ketiga yaitu ada vagina yang keempat yaitu ada klitoris nah apa situ klitoris klitoris merupakan organ reproduksi yang terletak di antara pertemuan labia minora di sebelah anterior klitoris titik ini rangsangan pada tubuh wanita nah yang selanjutnya yaitu ada labia mayora nah labia minora ini di bagian luar dan labia minora ini di bagian dalam nah ada ini namanya perinium perinium ini yaitu otot kulit dan jaringan yang ada di antara kelamin dan anus yang terakhir yaitu ada anus sudah jelas ya teman-teman ini yang pertama genetelia eksternal nah baik teman-teman yang kedua bagiannya yaitu disini saya akan menjelaskan bagian genetelia internal pada wanita nah teman-teman disini saya sudah memaparkan bagian dari genetelia internal pada wanita teman-teman sudah lihat ya banyak sekali bermacam-macam bagian dari genetelia internal pada wanita nah disini ada namanya endometrium endometrium ini yaitu lapisan dari dalam rahim dan endometrium ini terletak melekatnya ovium yang dibuahi baik yang kedua ada namanya oviduk atau tubafalofi oviduk atau tubafalofi ini yaitu saluran untuk menghubungkan ovarium ke sel telur menuju rahim yang ketiga yaitu ada namanya ovarium 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 ini merupakan kelenjar yang kecil terbentuk oval yang terletak di kedua sisi rahim wanita yang keempat yaitu ada namanya cervix nah cervix ini merupakan bagian rahim yang berhubung atau terhubung ke vagina pada wanita nah yang terakhir yaitu ada namanya uterus uterus ini yaitu organ reproduksi wanita yang berbentuk seperti buah teman-teman lihat ya nah disini banyak sekali bagian-bagian internal pada sistem reproduksi wanita nah baik yang selanjutnya yaitu disini saya akan memoparkan gambar atau menyebutkan otot lunak pada genitalia wanita nah disini saya sudah memoparkan gambar disini ada berubing macam otot lunak nah yang pertama yaitu ada glenkelitoris yang sedikit menonjol nah disini ada namanya osteum urethra oxtemum yang kedua yaitu ada labium minus udendi ini ya nah yang selanjutnya yaitu ada ostenum vagina nah nah yang disini yaitu ada namanya tuber is hyodicum selanjutnya yaitu panggul otopelvis nah panggul otopelvis ini dibagi menjadi dua yaitu ada pelvis mayor dan pelvis minor pelvis mayor ini terletak di atas linia terminalis berfungsi menyokong organ abdomen dan pelvis minor yaitu terletak di bawah linia terminalis yang berfungsi untuk menyokong organ reproduksi nah panggul dibagi menjadi empat tulang yaitu ada oksi, sakrum, dan oksigius dan oksi dibagi menjadi tiga yaitu ada ilium, ada iscium, dan ada pubis os ilium dibagi menjadi beberapa bagian yaitu yang pertama, ada namanya krista iliaka, sepina iliaka, superior, anterior, dan sepina iliaka, anterior, anterior, superior, dan sepina iliaka, posterior, inferior oksigium dibagi menjadi empat bagian yaitu ada tuber isiadicum, dan acetabulum, dan foramen oprotutorium, dan sepina isiadicum sakrum terdiri dari tiga bagian yaitu yang pertama ada promotorium, yang kedua itu ada promina sakralis anterior, dan krista sakralis posterior baik, selanjutnya itu ada oksigius, terdiri dari 2-5 tulang yang menyatu oke baik, selanjutnya kita akan membahas artikulasi yang ada di panggul, yang pertama ada sakralis iliaka, dan kogisius, dan sipisis bubis selanjutnya yaitu ligamen, ligamen spinale, dan tuberosum, dan yang ini adanya iliolumbal, dan ingonial baik, yang selanjutnya ada ligamen sakralis oksigis baik, yang selanjutnya teman-teman, disini saya akan mengaparkan bentuk dan ciri-ciri dari tulang panggul disini ada empat ciri dan bentuk dari tulang panggul nah, teman-teman bisa lihat yang sudah saya paparkan disini ada empat bentuk dan ciri-ciri dari tulang panggul yang pertama yaitu adalah ginekoid nah, yang kedua ada android yang ketiga ada entropoid dan yang terakhir atau yang keempat ada plepeloid nah, yang pertama dan ciri-cirinya itu disini ada ginekoid ini yang berbentuk bulat seperti mangkok jika kita melihat dari atas, dia menyerupai membulat di dalamnya ini yang pertama ya, ginekoid nah, yang kedua yaitu ada android nah, yang kedua yang ada android ini yaitu yang merupai berbentuk segitiga atau seperti hati yang ketiga yaitu ada antropoid nah, antropoid ini dan bentuk ciri-cirinya itu berbentuk panjang, lebih luas daripada panggul android dia memanjang ya, seperti lebih memanjang dari panggul android nah, yang terakhir yaitu ada plepeloid nah, plepeloid ini yaitu rongga panggul yang berbentuk oval tetapi, lebih besar pipih melebar ke samping dia itu lebih besar dan seperti menyamping ini bentuk dan ciri-ciri dari tulang panggul nah, inilah bentuk dan ciri-ciri dari tulang panggul ada empat selanjutnya yaitu pemeriksaan panggul luar nama latinnya yaitu jangka panggul yang bertujuan untuk menilai keadaan dan bentuk panggul apakah kita mengalami kelainan atau keadaan yang dapat menghambat jalannya persamaan yang pertama yaitu ada empat macam pengukuran panggul luar yaitu ada namanya distansia spinorum yang dimana pemeriksa ini dari spina iliaca anterior-superior dan jarak normalnya distansia spinorum ini 23 hingga 26 cm baik, pemeriksaan yang kedua yaitu ada namanya distansia cristorum pemeriksaan distansia cristorum ini pemeriksaan di bagian dari krista iliaca, dextra, dan sinestra dan jarak normalnya yaitu 26 hingga 29 cm baik, pemeriksaan yang ketiga yaitu konjugata esterna konjugata esterna ini pemeriksaan dilakukan dari ujung simpsis pluris sampai ruas lombar kelima baik, nilai normalnya itu konjugata esterna ini 18 hingga 20 cm yang keempat yaitu pemeriksaan lingkar panggul baik, ini namanya medlin pemeriksaan lingkar panggul ini dimulai dari simpsis pluris sampai ke spina iliaca anterior-superior sampai dengan ruas lombar kelima sampai kembali dengan spina iliaca anterior-superior sampai bertemu dengan simpsis pluris baik, nilai normalnya dari lingkar panggul ini 80 hingga 90 cm